Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam Inspirasi Pemerintah Jet TV Berita mengenai sosialisasi yang dilakukan KPU ke desa pedalaman akan mengawali guide news kita pada hari ini Bersama saya Ovi Sofia, inilah guide news selengkapnya Intro Ya pemirsa kita awal Berita pertama, pelaksanaan pemilihan kepala daerah semakin dekat KPU Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat memastikan semua warga mendapatkan hak pilihnya saat pencoblosan Pilgub NTB Juni mendatang Untuk itu, Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa melakukan sosialisasi ke lokasi tambang di daerah pedalaman dengan menempuh perjalanan menuju jalur udara KPU Kabupaten Sumbawa terpaksa melakukan perjalanan melalui jalur udara menggunakan helikopter untuk melakukan sosialisasi Pilgub NTB kepada ratusan karyawan tambang di Blok Elang, Dodorinti, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa Lokasi Blok Elang, Dodorinti bisa ditempuh menggunakan jalur darat selama 6 jam perjalanan namun hanya bisa ditempuh menggunakan kendaraan khusus karena berada di kawasan pedalaman hutan Sumbawa Untuk mencapai lokasi dan melakukan sosialisasi, pihak Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa terpaksa menempuh jalur udara menggunakan helikopter dengan jarak tempuh dari kawasan Kecamatan Lenangguar selama 8 menit Setibanya di lokasi Blok Elang, Dodorinti, pihak Komisioner langsung bergegas menemui para karyawan yang hendak berangkat ke lokasi pengeboran Petugas dengan cepat mensosialisasikan mengenai jadwal pencoblosan, nama calon, dan informasi lainnya terkait lokasi pencoblosan Petugas KPU juga menemui karyawan di ruangan kerja dan mensosialisasikan berbagai hal terkait Pilgub NTB Juni mendatang kepada karyawan Komisioner KPU juga melakukan sosialisasi kepada para karyawan yang baru turun dari lokasi dan hendak berangkat ke lokasi pengeboran dengan berkumpul di halaman mes mendengarkan penjelasan dari Komisioner KPU mengenai mekanisme pemilihan nanti yang meliputi jadwal hari pencoblosan, nama cagup dan cagup NTB, serta lokasi pencoblosan bagi karyawan yang tidak bisa keluar dari lokasi tambang saat hari pencoblosan tanggal 27 Juni mendatang Salah seorang pekerja mengaku sudah mengetahui jadwal hari pencoblosan termasuk nama calon yang akan maju dalam Pilgub mendatang Namun dirinya beserta pekerja lain mengaku belum mengetahui dengan jelas visi dan misi dari para calon karena hingga hari ini belum ketemu para calon untuk mendengar visi misi mereka secara langsung mengingat para pekerja ini lebih banyak berada di lokasi yang terisolir dari informasi, baik media cetak dan elektronik Nanti ini kan kemungkinan kerja atau sip atau jauh seperti apa nanti dari karyawan sini Kemungkinan kita pulang Pulang ya Alamat masing-masing, karena ini menyangkut hak pilih kami, politik kami harus tersampaikan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat mengatakan Sosialisasi ke lokasi pertambangan sengaja dilakukan untuk memastikan agar semua warga negara termasuk karyawan tambang yang berada di pedalaman hutan Sumbawa bisa mendapatkan hak pilihnya dalam Pilgub NTB serta Pilpres mendatang Sebanyak 300 karyawan di lokasi Blok Elang Dodorinti yang memiliki hak suara sehingga hak suara tersebut harus bisa tersalurkan saat hari pencoblosan dalam memilih gubernur dan wakil gubernur NTB 27 Juni 2018 nanti Mengenai mekanismenya, pihak KPU akan menggunakan formulir model A-5 kepada para karyawan di lokasi pertambangan ini untuk melakukan pencoblosan di TPS-TPS terdekat dengan lokasi yakni tempat pembungutan suara di wilayah Kecamatan Lunyuk Kami dari KPU Kabupaten Sumbawa berkesempatan hadir di KEM PT AMNT di Blok Elang Proyek dalam rangka sosialisasi pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat yang insya Allah akan kita selenggarakan tanggal 27 Juni 2018 Untuk memudahkan para karyawan dan pekerja tambang di lokasi pedalaman dalam menyampaikan hak pilihnya ke depan saat Pilpres KPU akan mendirikan TPS khusus di mes karyawan agar semuanya lebih mudah melakukan pencoblosan dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, GetTV Emomirsa, bencana kekeringan sudah mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Utara Ratusan kepala keluarga di Desa Medana, Kecamatan Tanjung sudah mulai merasakan dampak kekeringan untuk minum saja mereka harus mengambil air kekali yang jaraknya 1 km lebih Ratusan kepala keluarga di Tiga Dusun Desa Medana menerima bantuan air bersih dari Dina Sosial Kabupaten Lombok Utara Akibat kekeringan yang melanda masyarakat di Tiga Dusun yakni Orong Ramput, Kopang, dan Gol sudah kehabisan stok air yang mereka simpan di bak-bak penampungan Untuk minum, mencuci, dan memasak masyarakat setempat hanya mengandalkan air hujan Bantuan air bersih diberikan karena Kepala Desa Medana langsung menghubungi Dina Sosial lantaran masyarakatnya yang mengalami krisis air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, terlebih selama berpuasa Keadaan geografis dan tekstur tanah yang berpasir membuat kawasan tersebut cepat dialami musim kering Masyarakat setempat hanya mengandalkan air sungai yang airnya hanya mengalir kecil untuk minum dan mandi Untuk mendapatkan air, mereka harus berjalan satu kilometer lebih melewati Bukit Terjal Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Arismondandar, GetTV Eh pemirsa, momen bulan Ramadan merupakan momen yang sangat tepat untuk berbagi kepada sesama Hal inilah yang juga dilakukan manajemen Golden Palace Hotel Manajemen Golden Palace Hotel menggelar acara buka dan pemberian santunan kepada puluhan anak yatim yang berada di lingkungan Karangtapen dan Gebang Manajemen Hotel Golden Palace menggelar acara buka bersama sekaligus pemberian santunan kepada seratus anak yatim yang berada di lingkungan Karangtapen dan Gebang, Kota Mataram Pemberian santunan dan buka bersama ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun dan merupakan ajang silaturahmi dan CSR dari Golden Palace Santunan kepada anak yatim diberikan langsung di Rut Golden Palace bersama jajaran direksi yang diberikan langsung kepada Panti Asuhan dan anak yatim Jadi setiap tahun kita punya schedule untuk mengadakan juga puasa bersama dengan anak yatim yang berada di samping ya sama bapak-bapak sekalian jadi memang itu juga salah satu harapan kami jadi dengan doa dari adik-adik ini kita berharap bisa membantu keberhasilan kita Selain dihadiri oleh Direktur Utama Golden Palace Hotel acara buka puasa dan pemberian santunan ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi hotel berbintang 4 seperti General Manager Golden Palace Hotel Ernanda Agungde dan Tim Sales serta Marketing dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GetTV Eh pemirsa berbagai cara dilakukan masyarakat untuk berbagi di bulan suci Ramadan salah satunya dari forum komunikasi lintas etnis Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat komunitas yang terdiri dari belasan suku di Indonesia ini menghibur masyarakat dengan atraksi barongsai dan tarif lobamora sembari membagikan taksil gratis kepada pengendara di jalan raya Puluhan anggota komunikasi lintas etnis Kabupaten Sumbawa ini berkumpul di Bundaran Pusat Pertokohan Jalan Hasanuddin Kota Sumbawa Besar untuk membagikan ribuan bungkus takjil atau menu berbuka puasa kepada pengendara yang melintas dengan menggunakan pakaian adat dari daerah masing-masing mereka membagikan sebanyak 3.000 paket menu berbuka puasa kepada pengendara yang melintas di lokasi tersebut Aksi berbagi di bulan Ramadan ini dikawal oleh petugas dari Kepolisian Polres Sumbawa untuk mengatur lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan mengingat banyaknya masyarakat yang berhenti untuk mengambil takjil Ketua Komunikasi Multietnis Sumbawa Agus Haryanto mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk solidaritas dan kekompakan masyarakat multietnis yang tinggal di Sumbawa untuk berbagi bersama masyarakat muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa Ribuan paket takjil yang dibagikan merupakan bantuan sukarela dari semua anggota komunitas dengan kegiatan ini diharapkan akan lebih mempererat hubungan dan menambah kekompakan dari masyarakat Sumbawa dengan masyarakat dari berbagai etnis di Indonesia yang tinggal di kota Sumbawa besar untuk menambah semaraknya kegiatan solidaritas ini etnis Tionghoa Sumbawa menyuguhkan atraksi barongsai sementara etnis NTT menyuguhkan tarif lobamora untuk menghibur masyarakat muslim yang melintas di lokasi ini dari kabupaten Sumbawa Lusa Tenggara Barat Irwan Taliwang JET TV Ewa Mirsa kunjungan wisatawan ke komplek Masjid Hubel Waton Islamic Center di kota Mataram pada bulan Ramadan membeludak dibandingkan kunjungan sebelum Ramadan dari data bidang informasi pengelola Islamic Center kunjungan wisatawan ke Islamic Center didominasi wisatawan asing berdiri di pusat kota Mataram bangunan megah ini menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Barat arsitektur bangunan yang cukup unik dan megah mengundang daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke komplek Hubel Watan Islamic Center Mataram di lokasi ini sejumlah kegiatan bisa dilakukan oleh wisatawan mulai dari berwisata religi naik ke menara Asmaul Husna untuk menikmati keindahan kota Mataram dari ketinggian maka tak heran selama bulan Ramadan 1439 Hijriah tingkat kunjungan wisatawan macan negara ke Islamic Center Mataram terus mengalami peningkatan jika dibanding hari biasanya Fahru Rozi salah satu pemandu wisata di Islamic Center menjelaskan setiap hari ratusan wisatawan tercatat berkunjung ke Islamic Center di mana wisatawan yang datang didominasi oleh wisatawan asing untuk bulan puasa ini yang mendominasi itu negara Jerman Belanda terus Turki Kanada Perancis Itali rata-rata semua negara kunjungannya pasti ke Islamic untuk bulan puasa ini Lebih jauh ia berharap kepada masyarakat yang berkunjung ke Islamic Center Mataram untuk selalu membuang sampah pada tempat yang telah disiapkan karena menurutnya masyarakat yang berkunjung ke Islamic Center masih rendah akan sadar lingkungan Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GetTV Eh pemirsa berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada GetNews kali ini Terbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GetNews Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage GetMedia Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Olfi Sofya mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!